Bukan kita tidak mampu beli makanan bergizi. Karena kita tidak tahu mana yang bergizi dan tidak bergizi. Di samping juga ada masyarakat yang tidak punya uang untuk beli makanan bergizi. Sehingga dia tidak sehat. CBC saat datang. CBC lalu buat udara. Ke depan tidak boleh lagi. Karena kita mau menciptakan Indonesia Emas. Masyarakat sehat, ke depan masyarakat Indonesia yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Yomek, kembali podcast bersama Yomek TV. Kembali bersama Dr. Zul Asbi, SPB, MKS-MH. Beliau yang juga sudah pernah memimpin Ketua IDI Pekan Baru, Ketua IDI Riau, bahkan salah satu calon ketua umum PBID. Yang juga aktif menulis di berbagai media lokal dan nasional dan mengolah admin forum komunikasi doktat Indonesia. Baik, kali ini kita coba bahas kembali soal kesehatan peran puskesmas promotif dan preventif. Ini sejauh mana yang harus dilakukan puskesmas? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede ya. Reomek ya? Ya, Reomek TV. Reomek TV. Kita enggak membahas yang tiga terakhir. Tadi pertanyaan Pak Dede kan lebih fokus ke palliatif, preventif ya? Promotif. Promotif, preventif ya. Promotif, preventif. Itu bagaimana peran puskesmas gitu kan? Ya, saya sering menyampaikan dalam diskusi-diskusi di forum doktor Indonesia, senior-senior guru besar juga sering menyampaikan ini. Buasanya, sebetulnya puskesmas itu perannya adalah yang lebih besar, 70 persen itu adalah promotif, preventif. Promotif itu usaha-usaha untuk mengempanyekan perilaku sehat. Bagaimana bisa mencapai kesehatan yang baik. Preventif bagaimana mencegahnya. Mencegah usaha-usaha pencegahan. Supaya kita bisa tetap sehat. Nah, akhir-akhir ini seperti yang sering kami diskusikan, puskesmas lebih banyak melakukan tindakan kuratif. Kuratif itu artinya punya peserta JKN, BPJS yang banyak, sampai 15 ribu, 30 ribu. Dan puskesmas mengandalkan dana itu dari kuratif itu. ini tidak tepat. Tidak tepat. Harusnya puskesmas itu harus lebih banyak, 70 persen promotif, preventif. Jangan puskesmas menjadi rumah sakit kecil. Dan juga jangan puskesmas mengandalkan penghasilannya dari pusatan JKN. Negara harus hadir, membiayai puskesmas itu atas segala kebutuhannya. dulu APBD itu ada kan 10 persen. Di luar gaji. Tapi enggak semua daerah menganggarkan seperti itu. Malah di bawah itu. Bahwa di bawah itu. Sehingga menyuruh puskesmas jadi BLD mencari uang. Menurut saya itu tidak tepat. Karena kesehatan menurut Undang-Undang di Pembuangan di Pembuangan di Pembuangan di Pembuangan adalah bagi dari pada upaya mempunyai daerah masyarakat. Itu tanggung jawab negara. Mandatory spending negara. Jadi menurut saya puskesmas harus lebih banyak untuk promotif preventif. Nah ada beberapa contoh negara di dunia yang cukup bagus ya. Dan itu bukan juga negara-negara kaya. Kalau bapak baca atau nonton Netflix itu ada tentang enam negara blue zone negara-negara dengan penduduk di atas 100 tahun usianya yang panjang-panjang salah satu adalah Costa Rica. Costa Rica itu negara Amerika Selatan yang bukan negara yang kaya raya. Tapi kesehatannya bagus. Kenapa bagus? Bukan bukan karena dia kaya raya tapi karena program kesehatan puskesmasnya bagus gitu loh. Nah itu Pak Padini nanya seperti apa? Karena mereka fokus kayak preventif. Ada lagi negara yang kesehatannya bagus Kuba. Kuba itu malah di setiap apa ya katakanlah kelompok kecil masyarakat RT, RW ada dokter satu pengawannya. Iya. Dokternya banyak. tapi di sana sekolah kedokteran gratis. Iya, iya, iya. Jadi di Costa Rica itu mereka fokus kayak promotif preventif. Ada lagi beberapa negara yang seperti itu apalagi negara baju negara baju itu tuh sudah terkawal dengan baik sudah terkawal dengan baik gitu. Nah apalagi tidak semua negara maju juga ya. Jadi apa maksudnya saya membayangkan tugas posis mas itu adalah memastikan ya masyarakat sakit itu terkawal. Jadi mungkin satu kelompok unit di posis mas itu mungkin bisa mengawal kesehatan 5 ribu warga gitu. Ya kalau dia di 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 posis masnya ada 50 ribu warga maka mungkin butuh 10 unit itu yang di Kosa Rika Kosa Rika butuh 10 unit nah disana ada perawat ada dokter dapet sebagainya nah 5 ribu orang ini tanggung jawab dia tanggung jawab dia nah tapi jemput bola sekarang kan sistem kapitasi BPJS itu juga mengawal juga mengawal juga masyarakat per seribu per dua ribu per lima ribu yang tanggung jawab dia tapi yang yang berbeda adalah unit ini bertanggung jawab untuk 5 ribu orang misalnya unitnya 10 orang maksudnya nah setiap orang di desa itu orang tahu perkembangan penyakitnya apa masalah kesehatannya rumah jam rumah jam rumah ini rumah ini namanya ini ini hipertensi ini bapak di rumah ini orangnya diabetes gak mau makan obat ini gratis pak ya gratis pak rumah ini ada yang sakit pulang operasi perlu perawatan rumah ini ini rumah ini harus diserawat nanti di jeput pake ambulan dibawa ke rumah sakit bapak gak usah cari-cari rumah sakit muter-muter rumah sakit oh penuh disini penuh gak ada pak di jeput diantar ke rumah sakit diobatin disana nah itu yang saya maksud dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat nah disamping dengan penyuluhan-penyuluhan informasi kesehatan nah ibu-ibu hamil ya itu dipastikan bayinya sehat ya mungkin sekali berapa lama dibawa ketemu bidan atau bidannya datang ke rumahnya memeriksa atau ketemu ketemu dokter spesialis nanti dibawa ke rumah sakit sementung kliniknya atau rumah sakit yang aktif bukan rumah sakit pak pusat kesehatan masyarakat pusat kesehatan masyarakat pusat kesehatan masyarakat itu pusat kesehatan masyarakat itu yang sempurna jadi aktif proaktif dia mengawal kesehatan masyarakat itu nah sehingga orang itu gak perlu reme-rame ke pusat kesehatan masyarakat antrian sendal-sendal ditaruh-taruh gitu banyak-banyak antidepedia tidak perlu karena orang itu yang datang sendiri ke rumah-rumah masyarakat mengawal bila nanti diperlukan datang ke pusat kesehatan mas karena peralatannya alatnya tidak ada di rumah baru dibawa ke pusat kesehatan mas terus mas gak bisa bawa ke rumah sakit itu yang saya maksud anak-anak bagaimana kita memastikan anak itu tumbuh sehat gitu tumbuh kembang sehat gitu itu yang penting kita-kita kawal ada beberapa negara di dunia yang memang memprogramkan gizi sehat untuk masyarakat jadi kacang hijau telur susu atau apa nanti diantar ke sekolah melalui unit kesehatan sekolah diantar ke sekolah nanti jam istirahatnya mereka makan di kafe yang sudah disediakan negara enggak enggak ada di berkeliaran di jalan-jalan itu beli makanan-makanan pengawet-pengawet makanan yang berbahaya itu enggak ada negara sehingga nanti unit sekolahnya apa unit kesehatan sekolahnya menimbang ini ini naik berada badannya ditambah olahraga jadi itulah tugas negara menjaga mengawal kesehatan masyarakat di sekolah santren di rumah-rumah saya membayangkan seperti itu sekarang kalau soal konek di kita konek juga cuma tidak jelas program seperti apa paling di UKS sekolah itu kan yang ada cuma obat luka atau obat singkitipala obat batuk nanti kalau asus rahat nanti ada anak-anak ada bau menjerit panggil orang tuanya yang panjil panggil orang tuanya harus ya jadi yang dimaksud dengan promotif private itu seperti itu gambarannya harapannya nah semua itu kan butuh dana dana dari siapa? pemerintah dari pemerintah dari APBD jangan APBD dihilangkan undang-undang kesehatan sekarang APBD dihilangkan digelontorkan lah uang itu ke pusus mas itu sehingga pegawai pusus mas pun sejahtera jangan mereka selesai di duit dokternya sejahtera perawatnya sejahtera orang laboratorium sejahtera semua sejahtera sehingga dia bisa membuat unit-unit itu satu unit bisa satu ambulan satu ini satu ini bisa aja kita 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 lihat mana yang paling berprestasi untuk menjaga kesehatan dokter digaji yang cukup di gajinya terus dikasih bonus lagi dikasih bonus sehingga dia mikirin itu bagaimana bapak ini di rumah itu bisa dibawa ke rumah sakit bagaimana bapak itu diabetesnya bisa turun bagaimana bapak itu tensinya bisa terkontrol bagaimana ibu amil ini bisa sehat anaknya itu aja pikiran orang kesehatan dia gak memikir uang lagi penjataan terjamin semuanya ini mimpi pak ayah lagi itu semoga semua kerepan begitu terkasi di Indonesia ya mungkin pada dia mungkin masih itu kan dipastikan berarti orang yang rumah berprestasi malah sedih berarti pak karena kan kontrol dari iya orang yang datang ke rumah sakit atau persemas jadi menurun maksudnya seperti itu juga kita nah pencegahan sebetulnya kan bapak pernah melihat orang menderita purut liver purutnya kembung tegang itu pernah dengar kan pernah dengar itu biasa kan karena penyakit kuning penyakit hati hepatitis ya biasanya hepatitis B atau C itu terjadi sehingga menimbulkan kerusakan hati yang permanen lama-lama lama-lama dia jadi rusak livernya jadi kanker hati meninggal sebetulnya bisa dicegar dengan vaksin anak-anak sekolah itu divaksin hepatitis kanker rahim itu divaksin anak-anak gadis itu lalu vaksin influenza vaksin paru itu itu dikawal TBC gak boleh dong kalau anak-anak gisinya bagus terhindar TBC kata TBC masih tinggi nah nanti kita akan bicara di topik berikutnya nanti bagaimana pola makan kita yang kita tidak bukan kita tidak mampu beli makanan bergisi karena tidak tahu mana yang bergisi yang tidak bergisi di samping di samping juga ada masyarakat yang tidak punya uang untuk beli makanan yang bergisi sehingga dia tidak sehat TBC datang TBC lalu batu udara hingga ke depan gak boleh lagi karena kita mau menciptakan Indonesia emas masyarakat sehat ke depan masyarakat Indonesia yang sehat contoh Singapura Pak Singapura itu harapan hidupnya tahun 50 itu 55 tahun sekarang dengan perubahan penata laksana kesehatan tata tata negaranya apa tata kotanya lingkungan hidupnya dan hijaunya sekarang 85 tahun tertinggi di dunia Pak orang yang berumur panjang tata-tata di dunia itu Singapura sekarang Indonesia jauh lagi Pak dibatasiin mobilnya dibatasiin itu yang harus kita ciptakan ke depannya jadi jadi tokoh-tokoh pimpinan nasional upati uli kota gubernur anggota DPR DPRD DPRD kota kesana harus dipikirannya dia langsung menyentuh rakyat ya kayak program-program yang mengawal kesehatan masyarakat nanti baru pendidikan masyarakat baru ekonomi masyarakat kalau dia sehat kemudian pendidikannya tinggi secara ekonomi dia akan membaik Pak tapi kalau misalnya orang itu dibiarkan dalam posisi tidak sehat sakit-sakitan juga gak bisa dia belajar dengan baik nanti pendidikan juga gak tinggi sehingga dia menjadi menjadi kalah bersaing dengan pergambangan global ini nah itu harus dipikirkan bagaimana negara Indonesia ini rakyatnya bisa mengelola bumi yang kaya raya ini Pak oh Indonesia ini kaya raya sangat kaya oh iyalah Bapak lihat ya puan hijau itu mana-mana coba liok berapa negara itu di luar itu tanah tandus gersang aja dia punya bisa kesesatan gratis Pak harusnya kita juga bisa jadi tidak sama dengan Arab Arab kan dia punya punya artinya banyak negara juga yang gak punya 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 tapi dia punya apa sumber daya yang bagus dia bisa mengelola sendiri harta benda yang kekayaannya ya itu boleh Pak yang suatu ini saya kira ada ya Pak Pak Dedy gimana ya mau ditanyain sejauh ini selain protensif protensif tadi Pak ada yang hal yang harus dilakukan protensif lebih fokus lagi ya kesimpulannya aja kesimpulannya bahasanya janganlah posis mas itu menjadi poliklinik dimana dia diminta untuk mencari uang sendiri untuk pengelolaan posis masnya itu biarlah tugas rumah sakit tugas pakte dokter tugas klinik-klinik posis mas bertugas untuk promotif preventif pembayaran vaksin misalnya mengawal ibu hamil anak-anak tumbuh sehat orang tua terkawal kesehatannya kunjungan ke rumah informasi kesehatan pendidikan kesehatan nasihat kesehatan pelaku hidup sehat pelaku hidup bersih itu yang dan uangnya harus dianggarkan oleh pemerintah daerah berikan anggaran yang cukup untuk memastikan masyarakatnya sejahtera dalam bidang kesehatan itu dimulai dengan tersedianya serana perasaan yang lengkap di pusis masnya dan sejahteranya pengelola pusis mas itu berfokus ke masyarakat begitu pak pak dede baik sobat jangan lupa nanti komen atau konsultasi jangan lupa like subscribe dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum a ver a ver Terima kasih telah menonton